Pada kesempatan ini, Universitas PGRI Adipuana Surabaya diberi kesempatan untuk mengupas capaian pembelajaran dalam pelatihan KKNI dan SNDIKTI berdasarkan Perpres nomor 8 tahun 2012 dan Perman Restek Dikti nomor 44 tahun 2015. Pada kesempatan ini, dosen pun harus diberkali bagaimana kurikulum itu selalu bimbing jauh, disesuaikan dengan resonansi kemajuan teknologi. Hari ini saya mendapatkan kepercayaan dari Direktur Pembelajaran dari KKNI untuk menyelenggarakan pembekalan kaitannya dengan pembelajaran berbasis KKNI dan SNDIKTI. Itu yang sekarang akan saya menyebabkan untuk lebih dalam agar pembelajaran yang akan kita laksanakan akan sesuai atau inline dengan resonansi kemajuan teknologi. Tentunya jangan sampai apa yang diajarkan di kampus seperti menara ganteng, tapi ketika aplikasi dia tidak disamakan. Tentunya kita harus bekerja sama dengan stakeholder ya, atau user pemakainya. Jadi kita harus bekerja sama dengan industri, karena pembelajaran ini nanti akan diperlukan oleh pembelajaran ini. Bagaimana kalau dia tidak bisa, apa istilahnya, inline, inline ya, artinya tidak, apalagi dia tidak langsung bisa bekerja, tapi perlu pelakian lagi lama-lama, ini akan diperlukan lagi pembelajaran. Kegiatan yang diikuti dosen-dosen di LL Diktik Kopertis Wilayah 7 ini, agar semua perguruan tinggi mengimplementasikan KKNI, diantaranya 1. Penataan jenis dan seterata pendidikan 2. Penyetaraan mutu pendidikan 3. Pengembangan sistem penjaminan mutu 4. Pengembangan kurikulum 5. Menfasilitasi pendidikan sepanjang hayat 5. Berendam 6. Klik dragons 6. Pengembangan 6. Jenis dan jenis 6. Pengembangan 7. Klik striking 8. Daniau 9. Zain 10. 7. Ya Allah Tuhan yang maha bijaksana, kami mohon, bukakanlah pemikiran kami dalam mengikuti kegiatan ini Agar kami bisa memahami matahari yang diberikan narasumber yang lebih dalam Sehingga kami bisa mengimplementasikannya dalam pengajaran ke mahasiswa kami Ya Allah Tuhan yang maha pengambun atas segala dosa Seminggu yang lalu saya kedatangan tamu dari Australia, mantan pemikiran saya Kita di Indonesia lagi bicara tentang revolusi industri, bagaimana pendidikan tinggi Saya tanya, apa yang dilakukan oleh University of Windsor dalam alam belajaran untuk menyongsong revolusi industri Dia kaget, what is industrial revolution? Jodoh yang diberikan kepada saya ini adalah tentang rasionalisasi Pengembangan kurikulum yang berorientasi kepada anak etni dan SNPT di era revolusi industri pakti kosong Dimana judul ini, hari-hari terakhir ini adalah yang menjadi trending topic Kita diperintahkan untuk mengajukan PKP ini maka turunlah Permetristek Dikti terkait dengan standar nasional pembidikan ini yang mengacu pada KKID gitu Bapak Ibu ya nah di SEDikti ada catat pembelajaran yang tadi disampaikan oleh Pak Tentang tadi cinjangnya sudah ditetapkan cuma KKID ini berdasarkan peraturan persisian nomor 8 jadi awalnya KKID itu tidak gantung percayaan turun-turun awalnya awalnya kita kualifikasi dan sesuai dengan kemampuannya tapi kemudian oleh Undang-Undang 1212 diperintahkan pendidikan tinggi dalam menubahkan turun-turun dan proses belajar yang mengacu pada KKID yang Focus yang akan dimaksimu seperti yang berasal baik-baikernya dan tidak berasal tapi berasal UK ini hasil internalisasi kemudian setelah masyarakat bisa karena semuanya memiliki pangsa dan kontribusi yang sama untuk mengatakan kata-kata ini bisa dokteran, bisa promesi, teker, bisa insinyur, nyanyi mas kalian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!